Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, selamat siang. Hari ini Alhamdulillah kita masih bisa bertetap muka secara virtual pada mata kuliah penelitian, pendidikan. Minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan tentang penelitian dengan metode research and development, penelitian dan pengembangan. Hari ini Ibu ingin menjelaskan tentang penelitian tindakan. Karena kita calon guru, maka penelitian tindakannya itu tipe penelitian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini merupakan suatu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata pada waktu di kelas dan proses pengembangan kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah. Kedua, menggabungkan tindakan bermakna dengan prosedur penelitian sehingga upaya pemecahan masalah segaligus mencari dukungan ilmiah. Jadi penelitian tindakan kelas ini diperuntukkan untuk saudara-saudara atau guru-guru yang mengajar di semua jenjang pendidikan. Itu namanya penelitian tindakan kelas. Kalau saudara, karena sebagai mahasiswa tidak boleh melakukan penelitian tindakan kelas. Apalagi untuk penyusun skripsi, saya mau penelitian tindakan kelas saja. Tidak boleh. Karena belum punya kelasan, belum menjadi guru. Meskipun saudara sudah menghonor, tapi saudara dianggapnya sebagai mahasiswa. Jadi saudara penelitiannya seperti biasa saja, bukan penelitian tindakan kelas. Tapi kan aku katanya mau yang R&D boleh. Yang R&D boleh. Karena itu metode penelitian. Kalau misalnya saudara ingin menciptakan sesuatu, makanya di situ. Pak menggunakan metode R&D. Tapi kalau misalnya ini penelitian tindakan kelas ini hanya untuk guru. Karena ingin memperbaiki proses pembelajarannya. Jadi tujuan PTK ini mengenali masalah pembelajaran, menemukan pemecahan masalah pembelajaran yang aktua. Dengan mengembangkan inovasi pembelajarannya untuk meningkatkan mutuisi, masukan, proses, dan hasil pembelajaran. Kemudian untuk mengatasi masalah pembelajaran secara terencana dan berkelanjutan. Yang ketiga, untuk meningkatkan kerjasama profesional antara pendidik di semua jenjang pendidikan. Di antar guru bisa bekerjasama misalnya ya untuk meningkatkan keprofesionalannya. Kemudian menumbuh kembangkan budaya akademik dan profesionalisme di kalangan pendidik. Sehingga terkipta sikap proaktif dalam memperbaiki mutu pendidikan secara berkelanjutan. Jadi guru itu diminta untuk tetap meningkatkan keprofesionalismannya. Jadi ada empat kan kompetensi yang harus dimiliki guru. Satu, kompetensi pedagogik. Dua, kompetensi sosial. Tiga, kompetensi profesional. Dan empat, kompetensi sosial, profesional, pedagogik, dan kompetensi. Apa ya? Lupa ibu juga. Kompetensi. Satu lagi ya. Kalau udah umur segini, banyak lupa. Sekarang manfaatnya. Manfaat dari PTK. Meningkatkan kompetensi guru dalam mengatasi masalah pembelajaran di kelas. Kedua, memberdayakan dan memanfaatkan hasil kerja kreatif guru semaksimal mungkin. Ketiga, mengaktualisasikan potensi siswa untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Keempat, menumbuh kembangkan budaya inovasi guru dalam mengembangkan model dan perangkat pembelajaran di sekolah. Meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah guru. Meningkatkan kolaborasi antar guru dalam membacakan masalah di kelas. Jadi misalnya di sekolah itu, kalau di sekolah negeri, biasanya suka banyak satu kelas itu, misalnya sampai H. Ada beberapa guru yang ngajar. Satu-dua orang, satu-tiga orang. Guru-guru ini bisa berkolaborasi dengan melalui PTK ini. Misalnya satu orang guru sudah melakukan PTK, sehingga menghasilkan metode penemuan baru. Oh, yang kayak gini nih yang bisa meningkatkan hasil belajar. Diberitahukan kepada guru yang lain, yang sama tingkatannya, pinjang pendidikannya, kemudian digunakan juga oleh itu. Nah, itu namanya kolaborasi antar guru dalam memecahkan pembelajaran di kelas. Prinsip yang ada pada PTK, yang pertama siklus, siklis. Siklis ini upaya berkelanjutan secara siklis sampai terjadinya peningkatan, perbaikan. Jadi selama belum ada peningkatan, terus saja dilakukan PTK. Kalau sudah, baru berhenti. Jadi PTK ini minimal dua kali. Dua kali penelitiannya, dua kali siklus. Kemudian sistematik, prinsipnya. Proses dan hasil pembelajaran direkam dan dilaporkan secara sistematis dan terkendali menurut kaedah ilmiah. Integral, merupakan bagian integral dari pembelajaran. Jadi PTK ini merupakan bagian integral dari pembelajaran. Menggunakan kaedah-kaedah ilmiahnya, sistematikannya itu ilmiah. Prinsip yang otentik, jadi real, bahwa betul terjadi di kelas. Jadi masalah pembelajarannya real, diagnosis masalah nyata yang berlangsung dalam pembelajaran tidak berdasarkan kajian akademik atau kajian literatur. Jadi bukan berhasilkan hasil penelitian orang lain, kayak gini-gini, harus gini. Tapi hasil pembelajaran real, di kelas. Kemudian konsisten, konsistensi dan kepedulian dalam memperbaiki kualitas. Jadi selalu ingin memperbaiki pembelajaran. Jadi konsisten. Komprehensif, perspektif yang lebih luas akan memberi sumbangan signifikan pada peningkatan kualitas pendidikan. Jadi prinsip dari PTK ini komprehensif. Ingin meningkatkan kualitas pendidikan. Karena itu PTK ini hanya untuk guru-guru. Kalau dosen misalnya apa ya? Dosen juga sama kan guru. Jadi dosen juga boleh melakukan penelitian tindakan kelas. Harus malahannya jadi misalnya ibu. Karena mengajar bersama Bu Mimi atau Bu Fitri. Kemudian ngajarnya ada yang kelas A, ada yang kelas B. Kita lihat hasil UTS-nya, hasil UAS-nya. Kenapa misalnya kelas A bisa lebih bagus dari kelas B. Atau kelas B jelek. Misalnya lebih jelek dari kelas A. Itu kenapa? Misalnya padahal gurunya sami. Misalnya dosennya sama. Terus materinya sama. Tapi kenapa hasilnya bisa beda? Itu harus dipelajari di introspeksi. Jadi dosen itu harus introspeksi. Ini apa? Harus dicari permasalahannya. Karakteristik dari PTK. Jadi PTK ini mempunyai karakteristik. Satu, inovasi problem solving konteksual. Jadi menemukan strategi, teknik, sarana pembelajaran, sistem assessment yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Di inovatif. Dan problem solving konteksual. Kemudian mempunyai karakteristiknya kolaboratif. Bisa bekerja sama di antara pendiri. Kemudian reflektif. Bersifat reflektif. Artinya refleksi terhadap proses dan hati pembelajaran secara terus-menerus. Jadi terus-menerus saja. Ingin perbaikan diri. Ingin perbaikan diri. Perbaikan pembelajaran. Bukan perbaikan diri. Perbaikan pembelajaran. Kemudian bersifat siklus. Siklusistik. Mengikuti daur ulang yang berulang. Jadi minimal dua kali dilakukan PTK. Seperti pada metodologi penelitian. Seperti pada metode research and development. Ada prosedur-prosedur atau langkah-langkah PTK. Ini pada PTK ada dua pendapat menurut chemist and metagard. Itu ada empat langkah. Rumuskan masalah dan berencanakan tindakan. Laksanakan tindakan dan observasi. Refleksi hasil. Previsi dan perencanaan ulang. Ini menurut chemist and metagard. Jadi menurut chemist and metagard. Rencanakan dulu. Seperti apa masalahnya. Or, rencananya seperti ini. Kemudian di action. Terus sudah di action sambil di observasi. Refleksi hasilnya bagaimana? Kalau hasilnya bagus. Terus itu masuk ke. Itu kan ini satu siklus. Satu siklus itu seperti ini. Plan, action, reflection. Satu siklus. Masuk ke siklus dua. Siklus dua itu seperti itu. Plan. Plannya kan yang tadi. Plan dari plan yang pertama itu. Kesinikannya. Sudah di action kan di situ. Hasil refleksi. Hasil dari siklus pertama ini. Masuk ke siklus kedua. Refleksi lagi. Action. Refleksinya apa? Kalau misalnya hasilnya sudah bagus. Sudah. Berarti sampai sini. Tapi kalau misalnya di siklus kedua ini. Hasilnya masih jelek. Malah jelek dari siklus pertama. Misalnya diulangi lagi sampai siklus ke tiga. Misalnya. Tapi minimal siklus kedua. Jadi dua kali. Ini dua kali siklus. Satu. Dua. Jadi plannya itu satu kali. Dimasukkan. Dilakukan action. Di sini. Kemudian refleksi hasil-hasil dari action di siklus satu. Dipakai di siklus dua. Seperti ini. Itu menurut chemist and tagar. Kalau menurut mekanan. Ada tujuh. Ada analisi situasi. Rumusan dan klasifikasi masalah. Protesis tindakan. Perencanaan tindakan. Implementasi tindakan yang monitoring. Evaluasi dan hasil refleksi. Pertama analisi situasi. Seperti apa nih pembelajarannya yang di kelas ini. Yang jadi masalah. Dan dirumuskan masalahnya. Kemudian hipotesis tindakannya seperti apa. Kemudian perencanaan tindakannya seperti apa. Diimplementasikan. Hasilnya. Evaluasi direfleksikan. Ya. Amin keputusan. Oh ini satu siklus. Satu siklusnya seperti ini. Satu kali. Masukkan ke siklus berikutnya. Tidak usah pakai analisis situasinya. Dilangsung ke. Rumusan masalahnya kan sama. Kalau misalnya masih itu. Masukkan di situ. Hasilnya bagaimana? Kalau hasilnya jelek. Masuk ke siklus ke tiga. Ini tiga kali. Jadi hasilnya sudah bagus ya sudah. Jadi secara umum. Misalnya dari PTK itu. Satu. Mengidentifikasi masalah. Dua. Menganalisis dan merumuskan pembelajaran. Dua. Merencanakan tindakan. Dua. Mereka mengaksanakan tindakan. Dua. Menganalisis dan melakukan refleksi. Perlu diperhatikan bahwa PTK ini kompleksitas. Ruang lingkup dan intensitas tindakan dapat berkembang sedemikian rupanya. Jadi pada waktu kita sedang observasi. Kadang muncul masalah lain yang menuntut untuk dipecahkan. Kemudian jangka waktu satu siklusnya itu sangat bergantung pada permasalahan. Tidak bisa dibatasi. Jadi misalnya dalam waktu dua jam atau tiga hari atau empat hari. Satu minggu bisa. Tidak usah. Jadi jangka waktunya itu tergantung permasalahan. Seolah karena itu siklusnya itu tadi siklusnya minimal dua kali. Minimal dua siklus. Tapi bisa sampai tiga siklus. Bisa sampai empat siklus. Tidak bisa dibatasi. Sekarang dari langkah-langkah itu. Langkah pertama identifikasi dan rumuskan masalah. Kenapa? Kenapa harus dirumuskan masalahnya? Tidak apa sih? Misalnya ini tadi ya kelas A dan kelas B. Kenapa terdapat perbedaan? Ada kesenjangan. Tidak seperti harapan nih kelas B. Kok jelek lebih jelek dari kelas A? Hasilnya tidak memuaskan. Nah itu kan merupakan masalah. Jadi kalau ada masalah yang dirasakan ada masalah. Maka sih masalahnya itu nyata harus dihadapi dalam kelas itu. Nah masalahnya itu siswa atau guru. Kemudian diadakan refleksi. Kalau misalnya masalah siswa refleksinya seperti apa? Misalnya kalau masalah guru refleksinya seperti apa? Nah sesudah refleksi awal. Masuk ke refleksi selanjutnya. Siklus yang kedua. Dengan cara yang sama. Ini ada contoh perumusan masalah yang bisa membantu. Apakah kompetensi awal siswa untuk mengikuti pembelajaran titik-titik? Cukup memadai. Kompetensi awal siswa itu pembelajaran pada pelajaran biologi. Apakah proses pembelajaran dilakukan guru IPA cukup efektif? Jadi perumusan masalah itu harus berbentuk kalimat banyak. Masalahnya itu sebelumnya. Identifikasi masalah. Tulis semua hal yang terkait dengan pembelajaran yang memerlukan perbaikan. Apa saja yang perlu tulis. Kemudian memilah dan mengklasifikasi masalah. Kemudian mengurutkan masalah mana yang urgensinya itu lebih tinggi. Misalnya lebih penting. Mana itu didulukan. Kemudian menetapkan masalah yang akan diselesaikan. Lalu tindakan kelas. Selain itu, kalau misalnya masalah yang sudah teridentifikasi jelas, harus dibuktikan dengan empirik. Bukti empirik yang mendukung masalah pembelajaran. Dicari artikel-artikel di jurnal yang orang lain juga ternyata punya masalah seperti itu. Jadi saya didukung oleh penelitian ini. Setelah ada bukti empirik yang mendukung masalah kita, kita cari juga ada bukti empirik yang memperlihatkan tindakan yang serupa. Yang kita lakukan itu ternyata didukung oleh penelitian-penelitian orang lain yang sebelumnya sudah pernah. Nanti untuk kerjaan pustakannya seperti itu. Bagaimana kesiapan peneliti melaksanakan tindakan yang telah dipilih. Jadi bagaimana seorang guru harus siap melakukan penelitian. Kemudian rumusan masalahnya itu harus jelas. Tidak memiliki makna yang ganda. Rumusan masalahnya dirumuskan dalam bentuk kalimatannya. Tadi beberapa contoh harus dalam berupa kalimatannya. Rumusan masalah menunjukkan hubungan antara permasalahan. Jadi permasalahannya ini. Misalnya permasalahannya pada materi fotosintesis. Tindakannya juga harus yang berhubungan dengan materi fotosintesis. Jangan masalahnya pada materi fotosintesis. Kita memberikan tindakan untuk materi pencernaan. Misalnya sistem pencernaan. Kita nyambung. Jadi itu harus nyambung. Harus berhubungan. Harus menunjukkan hubungan. Kemudian rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empirik. Rumusan masalah menunjukkan secara jelas subjek dan atau lokasi. Jadi harus dituliskan subjeknya, siapa, lokasinya di mana. Oleh karena itu judul dari penelitian tindakan kelas boleh sampai 20 kata. Kalau penelitian biasa cukup 12 sampai 16 kata. Boleh sampai 16 kata. Kalau yang PTK boleh sampai 20 kata. Ini maksimal 20 kata. Kalau yang penelitian biasa maksimal 16. Rumusan masalah menunjukkan secara jelas tindakan yang diimplementasikan. Kita beri contoh. Bagaimana meningkatkan pemahaman siswa terhadap pengelolaan keuangan dengan memberikan tugas. Ini rumusan masalahnya. Rumusan masalah harus jelas. Rumusan masalah harus bantu kalimat tanya. Kemudian. Ini betul ya. Kalimat tanya. Kalimat tanya. Kemudian materinya misalnya apa. Menunjukkan hubungan antara permasalahan dan tindakan. Menunjukkan lokasi. Jadi misalnya atau bukan lokasi siswa kelas berapa misalnya. Bagaimana mengenai pemahaman siswa kelas 10 misalnya terhadap. Jadi ini mata kuliah, mata pelajarannya keuangan. Kemudian permasalahannya, tindakannya itu tugas memberikan tugas kelompok. Kalau yang kedua, pembelajaran kooperatif. Jadi tindakannya melalui pembelajaran kooperatif. Untuk peningkatan ketahuan-ketahuan siswa kelas 10. Nah ini kelasnya kelas 10. Bagaimana peningkatan pemahaman siswa kelas 10 misalnya tentang konsep. Ini dengan peta konsep. Nah ini tindakannya dengan memberikan peta konsep. Kelasnya kelas 9. Untuk peningkatan pemahaman siswa. Contoh judul atau contoh rumusan masalah yang biasanya. Nah kajian pustakanya sama seperti penelitian biasa. Ada kajian teoretis, masalah yang diteliti. Kemudian ada kajian empiris, hasil inovasi terdahulu yang relevan. Jadi berdasarkan teori-teori, berdasarkan jurnal-jurnal. Kemudian kerangka pemikirannya menunjukkan keterkaitan antara masalah teori ini sama seperti penelitian biasa. Dan digambarkan dalam bentuk bagan, diagram, atau bentuk penyampaian lain. Yang ketiga, merencanakan tindakan. Jadi tindakannya seperti apa misalnya. Tindakan yang dipilih harus bersifat inovatif. Kan tadi karakteristik dari PTK itu inovatif. Jadi tindakan yang dipilihnya bisa mengikuti model sosial, bisa mengikuti model pemrosesan informasi, bisa mengikuti model personal, bisa CTL. CTL, pembelajaran, itu kan konteks learning, konteks teacher learning, konteks tua teacher learning. Kalau di Indonesia ada istilah pakem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kalau model sosial, model sosial itu partners in learning. Jadi teman sejawat, pembelajaran dengan teman sejawat, saling berdiskusi. Kemudian role playing, role playing bermain peran. Kemudian jurisprudential inquiry, pendekatan jurisprudential. Ini pendekatan yang, apa namanya, pendekatan yang membantu siswa untuk berpikir kritis. Kemudian model pemrosesan informasi. Ada basic inductive model, basic thinking skills, basic inductive itu paham ya. Suatu paham model yang membuat siswa itu misalnya mengambil keputusan, mengambil kesimpulan dari khusus menjadi umum. Basic thinking skills, pembelajaran ketampilan berpikir, ketampilan berpikir dasar. The basic thinking skills, ketampilan berpikir dasar. Scientific inquiry, pendekatan scientific, berbasis IPA, science. Inquiry training, berbasis training, latihan. Memorization, memorization ini memori ya. Jadi hafalan, model hafalan. Yang kelima, learning from presentation. Presentation, jadi pembelajaran dari presentasi. Kemudian, model personal. Model personal ini ada non-directive teaching. Tidak langsung, tidak langsung pembelajarannya, tidak tetap muka. Belajar mandiri ini. Jadi mau pakai, jadi kita tindakannya mau suruh. Belajar mandiri, atau konsep of self. Konsep-konsepnya itu dari dirinya sendiri. Ini menjalankan dipakai kalau di pertama ya. Kita pakai yang model sosial, atau yang CTL ya. CTL, pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan, membuat skenario, mempersiapkan sarana pembelajaran, mempersiapkan instrumen, dan melakukan simulasi pelaksanaan. Kemudian yang keempat, melaksanakan tindakan. Melaksanakan observasi dan asesmen, melaksanakan skenario pembelajaran, mengaplikasikan inovasi pembelajaran yang sudah kita rencang tadi. Kemudian melaksanakan asesmen. Kemudian, analisis datanya. Analisis datanya sama seperti penelitian biasa. Penelitian sebuah skripsi, misalnya si data itu kalau sudah ada, disajikan, kemudian diinterpretasi. Kemudian diambil kesimpulannya seperti apa. Observasi dan interpretasi. Peneliti melakukan observasi terselah proses dan dampak. Tindakan, terutama perubahan dinamika kelompok dan pembelajaran. Asi belajar non-kognitif juga diamati pada saat itu. Begitu terpulau interaksi guru dan sebagian. Jadi ini observasinya sesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ke-6, melakukan refleksi dan merencanakan tindak lalu dulu. Terkaitan antara hasil dengan, kalau misalnya sudah berhasil, sudah stop di situ. Misalnya, siklus 1 nilainya 80 misalnya rata-rata. Siklus 2 nilainya juga 80. Berarti sudah berhasil, stop. Kalau belum, misalnya siklus 1 sudah 80. Siklus 2 jadi 70 atau jadi 6. Bukan di atas ketetapan minimal. Misalnya 50. Berarti kan tidak sesuai. Padahal sama. Nah, kalau belum sesuai, belum berhasil, kita lanjut ke siklus berikutnya. Sampai mencapai lagi 80. Jadi sama dengan yang ke-1. Itu refleksi dan tindak lalu. Jadi komponen-komponen refleksinya digambarkan sebagai analisis. Kemudian dimaknai apa nih yang masalahnya. Kemudian diberi penjelasan. Kemudian diambil kesimpulan. Dari kesimpulan ini, ada tindak lanjut. Kalau sudah mantap, ya sudah sampai situ. Dimanfaatkan saja. Kalau misalnya belum mantap, belum sesuai dengan harapan, lanjutkan ke siklus berikutnya. Perencanaan tindakan lanjutannya. Jika siklus pertama telah selesai, biasanya diteruskan dengan siklus kedua. Siklus ini dilakukan dengan langkah-langkah seperti siklus sebelumnya. Siklus kedua ini sama dengan siklus pertama. Tindakan yang dilakukan merupakan perbaikan. Kalau ada siklus kedua ini, ternyata ada yang kurang. Tindakan yang dilakukan merupakan perbaikan dari tindakan yang dilakukan pada siklus sebelumnya. Jika masih diperlukan siklus ketiga, maka tindakan yang dilakukan juga merupakan perbaikan dari siklus kedua. Jadi minimal dua siklus. Contoh pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ini meliputi pengajaran dan pengelolaan sebat-sebat pengajaran, ketertaiikan siswa dengan memasang pendakatan, pendekatan mana yang cocok, memilih dan menetapkan pendekatan yang tepat. Ini kerangka proposal PTK-nya. Ada judul, ada pendahuluan, ada kerangka teoritis, ada hipotensi tindakan, ada rancangan penelitian. Kalau di penelitian biasa, ini kan metodologi penelitian. Metodologi penelitian, kemudian hasil dan hasil dan pembahasan. Kalau di sini rancangan penelitian. Ada rancangan penelitian. Ini ada data dan hasil pengumpulannya dan cara pengumpulannya, ada analisi dan refleksi. Ini susunan, kalau saudara membuat proposal PTK itu seperti ini. Sekarang, kalau saudara sudah paham, terlihat nanti dari tugas yang masuk dari saudara. Saudara cari jurnal tentang PTK. Hasil orang lain yang menggunakan, hasil penelitian yang menggunakan PTK. Jadi analisis PTK yang sudah dipublish, menurut kemis dan menurut tagar, serta menurut mekernan. Jadi menurut kemis kumaha, kan ada urutannya yang empat tadi. Satu, rumusan masalah. Dua, tiga, tindakannya apa. Kemudian mekernan yang tujuh. Coba dibuat dari, jadi dari jurnal PTK yang saudara dapatkan, cari yang menurut kemis ini, oh ini judulnya apa, rumusan masalahnya ini. Kalau menurut Kenan ini. Yang ini yang kemis yang empat itu, yang Kenan yang tujuh. Silahkan dibuat di LMS, ada kolom tugas. Kemudian, terima kasih atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensi. Sepertinya. Terima kasih. Terima kasih.